Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengadakan konfresi pers terkait dengan langkah kementerian ini pasca moratorium dan larangan transshipment atau aktivitas bongkar membuat kapal penangkap dan pengangkut ikan di tengah laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direkturat Jenderal Perikanan Tangkap menyatakan bahwa tengah menuju kepada prinsip perizinan e-service dengan menggunakan teknologi untuk mempercepat perizinan bagi kapal penangkap dan juga pengangkut ikan di laut. Banyak pihak terutama nelayan dan pemilik kapal nelayan yang mengeluhkan soal adanya perizinan. Persoalan timbul akibat kurang lengkapnya dokumen yang dimiliki sebagai prasyarat untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan. Banyak orang mengeluh bahwa perizinan tangkap ini bertelit-telit karena izinnya banyak. Ada yang bilang 27, ada yang bilang 13. Ijin yang ada yang kita keluarkan itu hanya dua saja. Satu izin untuk menangkap ikan, satu izin untuk mengangkut hasil penangkapan ikan. Pak ada satu lagi izin pak namanya siup itu sebetulnya kategorinya hanya izin prinsip. Bahwa mereka boleh melakukan kegiatan perikanan. Tinggal pertanyaannya mau nangkap atau mau mengangkut. Mengangkut hanya satu, mengangkut hanya satu. Tapi kita minta persaratan. Wajar kan? Jadi kita minta persaratan, di mana-mana saya kira pasti dimintakan persaratan untuk menjamin bahwa apa yang akan dikerjakan oleh mereka adalah sesuatu yang benar adanya dan mudah untuk kita kontrol. Terima kasih telah menonton!